Assalamualaikum teman-teman kebetulan aku lagi di beringin kembar ini tepatnya di alun-alun gedulo Yogyakarta banyak sekali yang ngomong bahwa alun-alun kembar ini adalah memiliki mitos tersendiri siapa yang mampu melewati diantara alun-alun kembar ini maka semua hajatnya atau yang belum ditemukan jodohnya bisa tercapai tapi memang entah nyata atau mitos tapi beberapa orang juga langka ya untuk orang yang bisa melewati ini saya juga gak tau kenapa dan pastinya penasaran dong itu ada beberapa contoh orang yang pancen belok entah ke pohon yang kiri atau pohon ke kanan dan belakangnya juga sama beloknya ke kiri tanpa melewati tengah-tengah yang ada di pohon beringin tersebut itu jaraknya sekitar 14 meter antara pohon beringin 1 dan pohon beringin 2 tes keahlian bakal bisa melewati yuk mulai ayah 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 anak apa anak pasan malamnya anak pasan malamnya kenapa? 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 kita kita telah tiba di alun-alun Yogyakarta yang luar biasa ramenya karena disini adalah merupakan salah satu alun-alun kidul Yogyakarta yang bisa street food apalagi kalau malam kayak gini banyak sekali bedagang kaki lima yang mana ada beraneka macam makanan dari mulai Korea, Jepang, Chinese, dan lain sebagainya yang pastinya menjadi ciri khas dari masakan Yogyakarta tapi disini kita cuma mampir karena saking penasarannya dengan pohon beringin yang kembar yang ada di tengah-tengah alun-alunnya ya ini Jogja juga ada odong-odong yang bisa kalian naiki untuk quality time bersama keluarga family time oke kita lanjut perjalanan untuk menuju ke alun-alun sebenarnya kita lapar banget ya tapi mengingat waktu yang yang segeranya jam 10 harus sudah ada di stasiun jadi kita langsung ke tengah alun-alunnya saja jadi tadinya mau makan dulu gitu kita berjalan ke tengah alun-alun ya sambil cerita-cerita untuk pemandangannya ya cuma lapangan kayak gini tapi luar biasa ramainya karena kebetulan pas disana itu adalah tanggal merah yang waktu itu tuh imlek ya kemarin tapi ya untuk menikmati suasana hari ini luar biasa apalagi sama bareng keluarga itu banyak banget ya goesnya atau sambil menyenangkan anak-anak kalian ya bisa untuk refreshing gitu ya itu ada balon-balonnya terus berbagai macam permainan anak-anak lah pokoknya mereka seneng apalagi ini ponakanku yang luar biasa aktif jadi apapun kepengen kepengen dibeli kepengen dinaiki kepengen dimainkan gitu ya oke kita belok untuk menuju ke tengah lapangannya nanti kita akan mencoba satu persatu kalau yang berani tapi kalau yang gak berani juga kita gak bakalan memaksa mereka jadi itu ada di tengah-tengah itu yang ada rumputnya itu ya aku gandeng ponakan yang luar biasa ini jadi rame dan banyak orang juga yang mencoba apalagi disini tuh malem-malem kayak gini ya kelihatannya kan memang serem tapi kan ya sudah sampai sini gitu loh kalau gak mencoba itu kan tahuannya kurang kita shooting dulu itu lihat dulu ketuanya serem memang ya tapi disini banyak banget orang gitu loh selamat menikmati oke kita tuh lagi ngevideoin ini si memesnya karena dia tuh penasaran padahal sudah pernah mencoba dan gagal sekarang apakah dia akan berhasil untuk melewati tengah-tengah pohon beringin kembar di alun-alun Yogyakarta kita kita pelan-pelan saja atau ke mengsel kanan atau belok kiri atau belok kanan empuh orang ngerti pokoknya aku tuh kalau melihat orang-orang kayak gitu nabrak pohon kayak gue ketawa ketawa seorang jelas pokoknya ketimi 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 kalau ini tuh jalannya tuh pakai mata batin jadi bukan pakai mata melihat tapi mata batinnya itu harus dibuka tapi anehnya itu banyak orang yang mengsel kayak gue nah disini tuh gak tahu arahnya kemana tapi yang jelas mengsel ke kiri kita udah entah itu baca apa yang kalian yakini tapi kalau misalkan mata batinnya ketutup yaudah kayak gini mengsel berarti anda belum teruntung eh eh naprak 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 terus aja terus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!